Masjid Raya Al-Jabar Bandung, Jawa Barat memiliki beragam fungsi sebagai ruang publik. Selain tempat beribadat umat muslim, Masjid Raya Al-Jabar juga menjadi destinasi wisata edukasi yang menarik. Kini ada destinasi wisata religi baru di kota Bandung yakni Masjid Raya Al-Jabar yang berlokasi di Jalan Cimencerang, Kecamatan Gedebage, kota Bandung, Jawa Barat. Tak hanya penduduk setempat, masjid yang dibangun di atas danau buatan tersebut juga ramai didatangi oleh warga dari luar kota. Masjid Raya Al-Jabar Masjid Raya Al-Jabar memiliki interior dan earthwork yang mempesona dan dapat memberikan pengalaman yang luar biasa kepada pengunjung salah satunya simbol identitas 27 kaupaten kota yang melekat di pintu-pintu masjid. Selain itu ada juga museum sejarah rosul yang masih dalam proses pengerjaan. Udara yang sejuk, pemandangan yang indah juga menjadikan Masjid Raya Al-Jabar ramai dikunjungi hingga puluhan ribu pengunjung perharinya. Saat kita masuk ke dalam Masjid Raya Al-Jabar, kita akan melihat bangunan yang megah sekaligus indahan alam dalam satu lokasi. Masjid Raya Al-Jabar Masjid Raya Al-Jabar akan tampak terlihat mengapung apabila permukaan air di dalam kolam retensi Gede Bage mencapai batas maksimal. Masjid Raya Al-Jabar Selain itu, Masjid Raya Al-Jabar juga dilengkapi dengan empat menara setinggi 99 meter sebagai simbol asma'ul husnah. Masjid Raya Al-Jabar Alhamdulillah, luar biasa di Masjid Raya Al-Jabar ini keindahannya itu tampak ya. Pertama, di lingkungannya, di kelilingi, namanya Masjid Raya Al-Jabar, di kelilingi danau, danau, gitu. Di sekelilinginya banyak taman, taman-taman juga, apalagi terlihat kalau keindahannya itu di malam hari. Malam hari ada lampu-lampu yang berubah-ubah warnanya, gitu ya. Alhamdulillah, jemaah itu antusias, subhanallah, luar biasa. Setiap hari itu nggak ada untinya, terus-terusan. Bahkan dari luar Jawa Barat juga, banyak yang ingin beribadah, khususnya ya di Masjid Raya Al-Jabar ini. Sampai dari luar pulau Jawa juga, gitu. Alhamdulillah, gitu. Ya, kalau kegiatan untuk sementara ini, Alhamdulillah, saya juga di sini ditugaskan sebagai imam, wazin, gitu. Untuk sementara, ada kegiatan seperti kajian pada subuh, kuliah subuh, terus bahasa juhur, kuliah juhur, gitu. Bagus, kualitasnya enak, bersih, nyaman, ya enak. Bagus. Oh, tempatnya bagus, lah. Ya. Nah, bagi Anda yang ingin berkunjung ke Masjid Raya Al-Jabar, tunggu apa lagi? Namun diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjaga kebersihan di Masjid Raya Al-Jabar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.